Jalan Presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump menolak untuk berpartisipasi lagi dalam debat melawan Kamala Harris. Trump menolak mengikuti debat lanjutan melawan Harris, usai jajak pendapat publik menyatakan Harris dari Partai Demokrat berhasil memenangkan debat sebelumnya. Melansi Reuters, beberapa donator besar Partai Republik hingga penasihat Trump juga mengakui bahwa Trump gagal menyampaikan pesannya dengan baik dan kalah dari Harris. Kendati demikian, Trump mengklaim dirinya lebih unggul di mata masyarakat dan merasa tak perlu menggelar debat berikutnya. Survei jajak pendapat yang dirilis Reuters pada Kamis 12 September menyatakan bahwa 53 persen responden menganggap Harris memenangkan debat dan suara bagi Trump hanya 24 persen. Sementara itu, Kamala Harris pun semakin percaya diri usai berhasil menunjukkan keunggulannya pada debat perdana melawan Trump. Harris pun terus mendorong dan mengajak publik agar debat kembali digelar sebelum pemilihan pada 5 November mendatang. Saya yakin kita berhutang kepada para pemilih untuk melakukan debat lagi. Calon Presiden AS, Kamala Harris Kamala Harris yang maju menggantikan capres sebelumnya, Joe Biden pun dinilai berhasil mengembalikan kepercayaan publik kepada Demokrat. Pasalnya, pada debat perdana melawan Donald Trump, Joe Biden menunjukkan hasil yang mengecewakan dan mengundang keraguan publik termasuk para donator partai. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!